DARI MATASAN GARUDA Ketemulah gua sama Josafat dari Cilingi Inside gitu Dia akhirnya nyamperin gua Karena dia ngeliat gua sama kawan-kawan gua ini manggung di sekolahnya waktu itu Oh fancy 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 yoi Vokalis apa gitaris? Vokalis Bisnis apa ngeband? Ngeband Hahahaha Nah ini ada fun fact menarik mengenai Fausan Sansan Ya Dari kapan punya nama Sansan? Dari bayi ya Engga itu emang emang lu siapin buat Emang panggilan rumah justru Emang panggilan rumah ya Bukan nama panggung yang sengaja lo bikin ya Tuh Jadi emang kalo kata nyokap gua kan Ya bayi gua gak pernah tau lah gimana Gak pernah inget lah gua panggilan gua gimana Ternyata Terus Begitu gua tanya sama nyokap Kenapa sih kok jadinya Sansan gitu Ternyata setiap dulu waktu gua bayi Waktu gua kecil ditanya Ini emang namanya siapa? Mainan Sansan Yadilah Setelah itu Sansan Cute ya Sansan yang sebesar ini Waduh Nah sebelum lo ke PeeW ini kan Lo sempet bergabung Killing me Ih gila Itu gimana tuh awal mula Ke band dan jadi vokalis Akhirnya Killing me Terus ke PeeW ini tuh Banyak nih yang Mungkin orang gak tau ya Ini bisa dijelasin Band nya sebenernya sih dari SMP gua Hmm Sama ada Gua punya satu tongkrongan dulu dari SMP Dan Sampai sekarang juga masih aktif Masih nongkrong lah Itu namanya KBRD Oke Keluarga Besar Rumah Diego Karena emang nongkrongnya dulu di rumah kawan gua yang namanya Diego ini Oke Dulu akhirnya ya emang suka musik semua kebetulan Kita selalu tuker-tukeran Tiba-tiba bawa kaset gitu Eh gua punya band ini nih Iya Green Day itu dulu pertama kali gue dengera Abis itu kawan gua bawa no effects Kawan gua bawa ini Bawa incubus segala macem Akhirnya yaudah ya coba aja gitu Di tanggal 23 November Wah tahunnya gua udah gak inget lah Udah lama banget itu SMP Akhirnya kita coba Coba masuk ke dalam studio Nge-band 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 Jalan terus Sampai akhirnya kita lulus SMA sama-sama Ketemulah gua sama Josafat dari KM Insight gitu Dia akhirnya nyamperin gua Karena dia ngeliat gua sama kawan-kawan gua ini Manggung di sekolahnya waktu itu Oh fancy 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 Dia ngajakin Bro lu mau gak jadi vokalis gue Karena gua belum ada vokalis Waktu itu baru Raka, Onat, Josafat sama Randy Kurang vokalis doang sebetulnya gitu Mereka emang satu-satu tongkrongan Gua orang-orang terakhir yang diajak justru Oh jadi gak termasuk founder gitu ya Bukan bukan Gua diajakin narik gitu Cuman udah ada juga namanya Namanya udah dari mereka gitu Terus diajakin gua bilang musika apa nih Dia kasih tau gini 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 Wah asik Masuk Masuk Jalan lah setelah itu Sepanjang itu baru tuh Ada perubahan-perubahan Ada perubahan Akhirnya Doci sering main sama kita juga Karena emang dulu kan komunitas itu gak terlalu luas lah Ya sampe sekarang pun komunitas Justru kalo sekarang makin lebih sempit lagi Akhirnya kita sering nongkrong lah Bareng-bareng siap manggung di satu gig Ketemu siap manggung di satu gig Ketemu lagi dia-dia juga gitu orangnya Doci juga punya band dulu? Iya The Side Project Oh Duluan dia justru dulu Kalo di kantah perimauan ibu kota Oh The Side Project Numero 1 Dulu Dulu Asik dulu Gua ngapain gua sekarang ya Masih SMA tuh Masih SMA tuh Akhirnya dia sempat ngegantiin lah Kalo misalkan Raka gak lagi gak bisa Kita icat main gitar Nampaknya penasarannya ketemu Doci Akhirnya membentuk Piwi tuh dari situ ya Akhirnya dia punya project sebetulnya Buat nyepikin cewe Gua punya lagu nih Sen Gua pengen recording Tapi gua butuh lu buat nyanyi Akhirnya yaudah ikutin ya Pas udah di nyanyiin dikasih ke ceweknya Ceweknya bilang dapet Mungkin gak dapet kalo Doci Maaf ya Hehehe Bake rumahnya dapet Hehehe Hehehe Udah dika Udah dika Udah dika Lu tau gak Doci itu artinya apa Apa tuh Dokter Cinta Dokter Cinta ya ya Kok baca tuh Dokter Cinta Sadega Akhirnya dikasih ke ceweknya Ceweknya bilang Kenapa gak diseriusin aja dan jadi band Dari situ baru nyari yang lain Oke Doci bilang gua seriusin nih Tapi lu megang gitar Sen Sambil nyanyi Oh Gua bilang ya Ayo Jadi sebenernya lead vokal disini tuh emang lu kan Di Pw ini kan Karena ada pertanyaan Banyak Doci nih yang nyanyi kan Kadang suka Doci Kadang keyboardist gitu kan Iya iya sering tak tokan aja sih Sama aja kayak zaman dulu ada Taking Back Sunday Ada Banyak banget lah band yang kayak gitu Memang konser kayak gitu Karena kebetulan emang kita bisa nyanyi semua Asik Kenapa gak boypin aja waktu itu Iya Kan bisa nyanyi semua Kurang ganteng aja sih kayaknya Iya Tapi kalo dia jadi boypin Gimana gitu ya Gimana gitu ya Jadi Oke fun fact berikutnya nih Ini sangat menarik kalo menurut gua Jadi Dibalik Kesangaran tatu-tatunya ini Dan juga Tegantengannya dia Selama di panggung Ya kan Banyak yang bilang Sang-sang Ternyata dia adalah pecinta tumbuhan Obinya dia ini adalah Bercocok tanam Bercocok tanam Lumayan lumayan Hobi yang baru sih sebenernya Iya baru kan Baru-baru Cuman unik sih menurut gua Lu inspirasi dari mana ya Apakah lu karena main Harvest Moon Hehehe Tapi iya loh Gue bener lu main Harvest Moon Sebelan puluhan Iya dan menyenangkan banget lu main Harvest Moon Gue selalu suka Gimana caranya Nurturing something Untuk jadi besar gitu loh Untuk jadi subur Untuk jadi Apapun itulah apapun itu Makanya anak gua tiga gitu kan Apa sih tanaman yang paling lo suka favorit Kan ada jenis-jenis kan Gue nanam ini nih Apa yang paling namanya So far yang gua paling suka banget sih Monstera Monstera Sama Ada satu Satu jenis Dari Philodendron Sama satu lagi Yang terakhir gua suka banget Begonia sih Oh Megonia Karena emang Patternnya Gitu Dan itu memang lu Dari bibit ya Dari Dari piyik nih Dari piyik gua Ayam kali ya Jadi Lu tanam airnya tumbuh ya Yang baru-baru di upload itu Kan sempet mengalami proses yang lama ya Tumbuhnya ya Semua-semua Karena emang gua Gua belinya tuh Bukan yang langsung gede gitu loh Balik lagi ke yang tadi Karena gua emang suka Merawat Akhirnya emang belinya dari yang kecil Dari bibit Selain karena gua suka merawat Karena emang kalo udah tiba-tiba gede harganya mahal pak Oh Investasi pintar loh dia Hei gila Ternyata Dan setelah Setelah udah mulai besar nih Semuanya gua potong-potongin Itu Jadi bisa dari satu tanaman itu gua potong-potongin Ntar jadi Tiga Gitu tuh guys Tapi tetep ga gua jual Emang gua suka aja sih ngeliat-ngeliat dia akhirnya Setelah gua potong Oh bisa-bisa tumbuh akar Bisa-bisa Bisa nanti gua transfer lagi ke tanah gitu Bumah Oke Sekarang kita akan masuk ke speed question Jadi di segmen ini Hehehe Lu harus menjawab pertanyaan dengan cepat Pak-pak-pak Dan akurat Oke Akurat nih ya Hehehe Jadi lu aja udah boleh ragu gitu menjawab Hei Hei Teh apa kopi? Teh Masak atau jajan? Masak Vokalis apa gitaris? Vokalis Bisnis apa ngeband? Ngeband Agak 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 Rokok atau feb? Feb Oke Sate atau geprek? Sate lah Gila loh Sate Dangdut apa sinetron? Sinetron Ternyata Ternyata pada visualis Rock atau imo? Imo Beli tanaman baru atau beli spatu baru? Tanaman Tanaman baru Oke Eh satu lagi Tambah tatu atau tambah anak? Tambah tatu Anak udah tutup abrik Oke oke Anak atau alkohol? Alkohol Masak apa jajan nih tadi? Masak atau jajan? Masak 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 Bisa masak? Ini semua Kayak tadi Bumbu resep? Semua Setiap hari masih gue yang bikin Oke oke Jadi kebetulan emang gue sama istri gue suka masak Emang ngebikin ini pun gue bareng sama istri gue Aduh Lo juga pengen jadi istri gue Pengen jadi istri gue? Enggak Enggak Rock atau imo? Imo lah Gila gue Gue besar di era itu Di era keemasan Imo Dan gue Sampe sekarang Playlist gue gak ada yang berubah kok Disitu semuanya masih band-band Imo yang gue dengerin tahun 2004 Satu band yang paling gue suka Favorit lo atau Lo Gila nih Inspirasi gue nih Ada beberapa sih sebetul Dalam bermusik tuh siap Oh dalam bermusik Gue suka banget Green Day Biarpun dia bukan Imo gitu Cuman kalo misalkan buat gue dengerin Ada beberapa band Imo yang gue sampe sekarang masih dengerin Ada Escape the Fate Ada Chiodos Ada Mayday Parade Mayday Parade jagoan gue Di cincin nikah gue Ada liriknya mereka Istri gue punya setengah liriknya Diselesaikan disini Gua suka MCR Itu lagu Lagu pertama yang Killing Me Inside bawain Apa? Helena Helena sama Amna Toke Wuuuuh Beli taneman atau beli sepatu? Taneman Baru taneman ya Gila cinta banget emang Ini taneman bro Taneman Taneman cuy Lepas bro Pertanyaannya udah selesai speed questionnya Dan kita akan nyanyi-nyanyi bareng dikit ya Boleh kan mas ya? Mohon izin ya Karena Gak seru lah Kalo ada sang-sang Tiga Bangun Kita bikin closingnya Nah iya sekali ya Closing Nenek gue ada di kita Jangan berdiri Punca gunung tertinggi Sedarkan semua Tak kita miliki Dari mata sang Garuda Memandang luas dari langit yang tinggi Bersatulah untuk Indonesia Kau berkesembang Bukan ku bela Sampai habis nafasku Jangan pernah menyerah Sudah terlalu lama kita terlelah Wakit dan raih semua mimpi Oke guys jangan lupa di like, comment, dan di subscribe channel kita Sampai jadi lang review berikutnya Jangan lupakan darah dan keringan Pemuda pemudi sebelum kita Akan tergantikan segala hata Jangan dirungkan Jangan mencuri Dengar semua Dari tubuh kita Buka mata hati dan telinga Seperti semuanya sirna Dari mata sang Garuda Memandang luas dari langit yang tinggi Bersatulah untuk Indonesia Kau berkesembang Kau berkesembang Bukan ku bela Sampai habis nafasku Jangan pernah menyerah Sudah terlalu lama kita terlelah Wakit dan raih semua mimpi Kau berkesembang 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 Kau berkesembang